Tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 eh Bu Linda Bu Linda mau beli tahu Bu tahu saya enak banget loh Bu rasanya aduh enggak dulu deh Pak Parno soalnya saya kurang suka sama tahu saya juga udah beli tempe tadi di pasar jadinya hari ini lagi nggak butuh tahu deh maaf ya Pak Parno Oh ya Bu Linda gapapa ya udah kalau gitu saya lanjut dulu ya Bu jualan tahunya makasih ya Pak Parno sama-sama semoga hari ini dagangan tahunya Pak Parno laris manis ya Pak Amin makasih ya Bu atas doanya tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 Aduh jadi pedagang kok susahnya minta ampun ya udah senyapin barang susah eh giliran dijual malah nggak ada yang beli satu orang pun kenapalah sekarang jualan jadi sepi kayak gini ya padahal dulu itu jualanku selalu rame terus diborong pembeli aduh hidup bener-bener nggak bisa ditebak ya Pak Parno Pak Parno ayo kesini dulu sebentar Pak itu kan suara Pak RT kira-kira kenapa ya Pak RT manggil aku oh mudah daripada aku banyak mikir mendingan aku samperin aja Pak RT di rumahnya ada apa Pak RT manggil-manggil saya Pak RT mau beli ya dagangan tahu saya eh nggak Pak Parno saya nggak mau beli tahu tahu Pak Parno terus saya dipanggil kesini kenapa dong Pak ini dari tadi kok saya perhatikan Pak Parno kelihatan kayak orang sedih emangnya ada apa sih Pak Parno Pak Parno lagi ada masalah ya iya Pak RT saya sedih banget ini dari tadi saya jualan dagangan saya belum laku nggak ada satupun orang yang beli dagangan saya mana saya lagi butuh uang buat bayar kontrakan lagi Pak RT tolong saya dong tolong beli tahu tahu buatan saya Pak RT waduh kasian juga ya Pak Parno ini sebagai ketua RT yang baik dan benar sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengayomi masyarakat ya sudah lah mumpung aku masih ada uang aku bantu ya Pak Parno kali ini ya 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 Pak Parno saya beli tahu Pak Parno 10 ribu aja Alhamdulillah makasih Pak RT udah mau bantuin saya semoga kebaikan Pak RT ini dibalas sama Tuhan yang Maha Esa ya amin amin makasih ya Pak Parno doa-doanya oh iya Pak Parno saya punya usulan nih untuk Pak Parno Pak Parno mau nggak dengerin usulan saya itu Pak RT usulannya jadi gini Pak Parno Pak Parno kan sekarang jualan tahu mentah nah di zaman sekarang ini saingan Pak Parno juga banyak yang jualan tahu mentah juga jadi saya punya usul gimana kalau Pak Parno ubah aja jualan tahunya dari yang tadinya tahu mentah menjadi tahu sumedang gimana tahu sumedang? iya Pak Parno tahu sumedang kan simple orang-orang juga bisa langsung makan kalau dia beli tahu sumedangnya ya mudahnya ngomong ya praktis lah Pak Parno bisa dijadikan C9 bisa juga dijadikan lauk jadi peluang orang-orang untuk beli tahunya kan jadi besar Pak Parno iya juga ya Pak RT ide Pak RT emang bijak makasih Pak RT makasih kalau gitu besok saya akan langsung jualan tahu sumedangnya iya Pak Parno sama-sama saya jadi senang kalau usulan saya ini bisa membantu ya sudah kalau gitu saya izin pamit dulu ya Pak RT saya mau lanjut jualan tahunya lagi lumayan kan uangnya nanti bisa buat modal usaha atau sumedangnya iya Pak Parno silahkan tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 assalamualaikum bu bapak pulang walaikum salam gimana Pak jualannya hari ini rame rame dari mana bu hari ini sama aja dengan hari yang kemarin sepi dagangannya gak laku ini bu hasil jualannya bapak hari ini 30 ribu apa 30 ribu bapak ini gimana sih Pak jualan dari pagi sampai malam dapatnya cuma 30 ribu aduh uang segini tuh gak cukup Pak buat beli beras beli telur beli gas bayar cicilan ah udahlah ibu capek punya suami kayak bapak ibu mau pergi aja mau beli bakso bu semua uangnya setiap hari selalu aja hidupnya susah selalu aja hidupnya miskin kapan Pak hidup kita bisa mewah kayak yang lainnya ibu capek tahu gak Pak ibu stres pusing tahu gak sih mikirinnya itu maafin bapak ya bu bapak tahu bapak gagal ngebahagiain ibu tapi please bu kali ini aja bu bapak mohon ibu sisain uangnya 20 ribu itu aja buat bapak ibu kan tahu sendiri bu tahu yang sekarang bapak jual ini besok basi jadi bapak butuh modal buat beli tahunya lagi enggak enggak peduli sepokoknya sekali lagi aku bilang enggak ya enggak lagian kenapa sih kamu gak pakai tahu basi itu aja itu kan bisa dimanfaatin lagi buat jadi tahu sumedangnya tinggal kamu masak kamu tambahin boraks terus kasih pewarna deh biar biar warnanya bagus selesai kan gitu aja kok repot udahlah ibu momuk bang bakso dulu di warung depan astagfirullahaladzim bu bu ipu aduh kenapa semuanya jadi begini sih maafin aku ya Allah aku gak punya pilihan lain selain mematuhi kata-kata istriku yaudah gak apa-apa ini juga cuma sementara kok nanti kalau aku udah punya uang aku bakalan berhenti dari cara curang ini sekarang aku fokus aja buat ngolah tahu basinya dulu jadi tahu sumedang awalnya kita cuci dulu tahu-tahunya yang sudah berlendir ini dengan air bersih kemudian kita tambahin boraks dan juga pewangi menghilangkan bau tengiknya lendam selama 10 menit ya biar boraks dan pewanginya bisa meresap ke dalam tahunya 10 menit kemudian bukan udah tak bau tengik lagi udah hilang bau tengiknya selanjutnya masukin tahu ini ke dalam tepung yang udah diberi bumbu tambahkan telur pewarna tekstil aduk-aduk-aduk-aduk tinggal goreng deh sampai matang terus tahu sumedang dari tahu asemnya siap memenuhi perut kalian hidup di jaman sekarang kok makin hari makin susah ya Pak RT tegak harga barang pada naik gaji segitu-segitu aja gak pernah nambah belum lagi harus bayar cicilan dan kebutuhan yang lainnya aduh rasanya kok jadi menderita kayak gini ya Pak RT ya mau gimana lagi Pak ini cuma rakyat kecil kita ini cuma rakyat kecil yang cuma berguna waktu pemilihan umum saja dijanjikan kesejahteraan dan kemakmuran tapi nyatanya yang sejahtera itu cuma mereka-mereka saja itulah Pak RT masalahnya hidup di jaman kapitalisme ini benar-benar kejam seolah-olah kehidupan kita ini udah diatur sama mereka dinaikin harga barang biar yang kaya jadi makin kaya yang miskin jadi makin miskin lah kan aneh ya hidup orang kok diatur-atur padahal saya juga pengen jadi orang kaya Pak RT sama saja Pak saya juga pengen jadi orang kaya tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu-ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 Pak RT mau beli tahu sumedang saya gak hari ini sesuai dengan usul Pak RT saya udah jualan tahu sumedang loh harganya murah cuma seribuan aja satunya keu 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 kalau nongkrong ini nih kayaknya enak sambil makan tahu sumedang bolehlah Pak RT beli tahunya 20 ribu ya itu Pak RT bener ayo dong beli tahu sumedang saya ya iya deh iya saya beli tahu sumedangnya ya Pak Parno 15 ribu saja oke Pak RT siap karena Pak RT udah mau beli tahu sumedang saya bakalan kasih bonus Pak RT dua biji ya tahu sumedangnya gratis set dua doang Pak dikit amat lima dong lima eh apaan sih Pak dikasih dikasih hati mintanya jantung udah gak beli pengen nambah sendiri lagi aduh 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 orang kayak gini nih yang kayak gini nih bikin usaha orang lain gak maju diam-diam ngerepotin demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri parah bercanda doang Pak RT saya gak serius kok ini ya Pak RT tahu sumedangnya 15 ribu iya Pak Parno ini ya uang tahu sumedangnya tahu 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 tahunya bapak 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 tahunya ayo ibu ibu ayo dibeli mumpung masih banyak tahu 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 tahunya bapak 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 Tahunya, ayo ibu-ibu, ayo dibeli Mumpung masih banyak Tahu, 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 tahu Eh, ibu-ibu, ada yang jual tahu sumedang tuh Waduh, udah lama banget ya Nggak makan tahu sumedang Dulu terakhir makan waktu saya masih SD di Padang Terakhir makan tahu sumedang waktu di Padang, Bu Emang ada yang jual tahu sumedang di Padang Eh, ada tuh, Bu Namanya juga orang cari nafkah Ya, pasti ada tuh di mana-mana Kayak orang yang jual nasi Padang Nggak melulukan ada di Padang Ada juga di Jakarta, di Lampung Bahkan kadang-kadang juga Yang jual bukan orang Padang lagi ya kan Ya, ya juga sih Namanya orang cari nafkah ya Ya udah, Bu Karena kita lagi ngumpul Kayaknya pas nih makan tahu sumedangnya Iya, iya Tunggu sebentar ya Saya panggilin dulu itu orangnya Pak, pak Tahu sumedangnya ya, pak Mau beli Wah, Alhamdulillah Irohbilalamin Baru aja aku jual sebentar ya Eh, udah ada yang mau beli aja Makasih ya, Pak RT Usulannya Pak RT Emang nggak kaleng-kaleng Pak, cepetan atuh kesini Ya, Bu Sebentar ya Jual tahu sumedangnya, Pak Berapaan, Pak, harganya? Murah, Bu Seribu aja satu tahu sumedangnya Ibu mau? Boleh, boleh, boleh Kasih 50 ribu ya, Pak Dibisah 30 ribu buat makan kami di sini 20 ribunya lagi Untuk saya makan di rumah Saya juga mau ya, Pak 20 ribu ya Buat makan di rumah Alhamdulillah Irohbilalamin Makasih banyak ya, Bu Makasih banyak Dapat berapa jualan hari ini? Alhamdulillah, Bu Hari ini dagangan Bapak Laku keras Bapak udah dapat 200 ribu Dari jualan tahu sumedangnya Oh, baguslah kalau begitu Mana sih ini uangnya? Ibu pegang? Eh Mana sih ini? 100 ribu aja Bu, 100 ribu lagi Mau buat modal jualan besok Alah, gak usah pakai modal-modal segala Mana sini semuanya? Bu, 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 bu Jangan semuanya dong Kalau ngambil semuanya Bapak gimana besok mau jualan? Udah, tenang aja Tadi ibu ada Pak Pito Itu ada buang-buang tahu Basinya ketong sampah Jadi Daripada gambis-gambisin uang Bapak bungut aja tuh Tahu Pak Pito Yang udah basi Selesaikan masalahnya Bu, Bapak itu udah berjanji Bu Bapak gak bakal jualan curang lagi Kalau Bapak ada uang Bapak mau pakai uang itu Untuk beli bahan-bahan yang masih layak Ibu ngerti dong perasaan Bapak Bapak gak mau menghianati orang-orang Yang udah membantu kita Yang udah membeli dagangan Bapak Ibu ngerti dong Mereka itu udah berjasa Bu Untuk kita Enggak Ibu gak peduli Selagi masih bisa Menghasilkan uang yang banyak Maka Bapak harus ngikutin cara itu Gak peduli Mau itu caranya buruk kek Curang kek Selagi masih bisa menghasilkan uang yang banyak Untuk kita Bapak harus ikutin cara itu Paham? Bu Udah gak usah Mbak Bu Mbak Bu lagi Sekarang mumpung belum kemalaman Bapak bungutin tuh Tahu-tahu Pak Pito Yang ada di tempat sampah Cepat sana bungut Ibu ngantuk Mau istirahat dulu Aduh bagaimana ini ya Allah Apa yang harus aku lakukan Dalam kondisi terjepit seperti ini Di satu sisi Aku ingin bertahubat Tapi di sisi lain Ada aja halangan dari istriku ini Aku bener-bener bingung Beri aku petunjuk ya Allah Tenang Pak Parno Kamu gak perlu pusing Kamu ikutin saja Petunjuk hati kecilmu itu Kamu gak inginkan Menyakiti orang-orang Yang telah membantu kamu Jadi kamu sementara waktu Gak apa-apa Kamu libur jualan dulu Sambil menunggu istrimu Hatinya terbuka Dan luluh Bener juga ya Kalau aku kekeh gak jualan Yang ada kan Nanti dia sendiri kan yang risau Dan mau tidak mau Dia akan menurut Sama keputusan aku Yaudah kalau gitu Aku dengerin saran Malaikat aja lah Sip Gitu dong Pak Parno Itu baru namanya orang yang taat Emang ya istri kamu Bakalan loloh Menurutin perintah kamu Kalau yang terjadi Jadi tersebaliknya Gimana Kamu Dia meling diganggu Dimarahin Dihina Dihina-hina Karena gak becus Jadi suami Bahkan Yang paling buruk Kamu bisa aja kan Ditinggal pergi sama dia Kamu mau hidupmu Susah sendirian Kalau aku sih enggak Ini malah Kalau udah susah Jangan sendirian lah Tapi ada yang nemenin ya kan Susah bareng-bareng Seneng juga bareng-bareng Itu kan janji suci yang kalian awal-awal nikah Ya juga ya Kalau aku gak jualan Bukannya dia luluh Bisa-bisa Ntar malah tambah marah lagi si ibu Skenario terburuknya Bisa aja aku ditinggal pergi Orang sekarang aja Ibu udah gak peduli sama aku Dia sudah capek hidup susah terus Dia udah stress hidup serba kekurangan Ya kan Aku bilang juga apa Saranku sih Mendingan Kamu pake aja Tahu-tahu busuk itu Nanti Kalau kamu udah kaya Istrimu udah bahagia Baru deh Kamu insap dan bertobat Masuk akal juga Saran iblis ini ya Jangan Jangan dengerin Iblis itu Iblis itu sesat Dia gak mau kamu hidup lurus Mendingan kamu dengerin Saran aku aja deh Kita kan gak tau Bisa hidup sampai kapan lagi Jadi kita harus menyiapkan Yang terbaik Nanti Kalau kamu meninggal Sebelum sempat bertobat Gimana Kamu mau masuk neraka Mudah bre Gak usah dengerin kata malaikat Umur emang gak ada yang tau Tapi lo kan masih muda Masih sehat lagi Ketimbang hidup bener Tapi susah Karuan hidup sesat Tapi kaya ya bre Lo gak bosen apa Tiap hari makan nasi Giar mulu Kalau gue sih bosen bre Gue pengen makan pizza Hotdog Yang enak-enak lah intinya Gue pengen hidup gue senang Bahagia Bisa jalan sana sini Bisa beli apa yang dimau Ya kan Apa lagi coba Ada kesempatan mas kayak gini Eman bre Kalau mau ditinggalin Parno Please dengerin kata-kata aku aja Jangan terhasut sama keinginan nafsu Dan juga bisikan setan Mereka itu memang menawarkan Kemenangan di awal Tapi akhirnya penuh dengan Penderitaan Parno Penyesalan Please Untuk rasanya Aku cobain Rasanya gak enak Asem Busuk Mantap banget deh ini rasanya Semuanya udah diambil Tinggal diolah aja nanti Kayak yang kemarin Kasih boras Warna sama kali ini Kayaknya aku harus Maka pewangi banyak deh Buat ngilangin Bau busuknya Tau 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 sumedang Tau sumedang Eh paparno Tunggu 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 Kamu itu Kami kesini Ini justru mau protes sama kamu Gara-gara makan tau sumedang kamu Badan kami jadi bau asem Tau gak Sudah berapa hari ini Saya tidur di luar terus Karena istri saya gak tahan Sama bau asem saya ini Iya betul-betul pak Gak cuma pak RT aja Yang ngerasain impactnya Semenjak badan saya jadi bau asem Suami saya milih selingkuh Dia menikah lagi Dengan istri mudanya Padahal saya gak mau dimadu Tapi karena baunya sudah gak ketulungan Suami saya milih yang wangi deh Sedi Oh Masa iya sih bapak-bapak Tapi saya sama sekali gak nyium bau loh Saya nyium gak Tapi saya gak sama sekali Tapi saya sama sekali Tidak nyium bau asem kalian Mungkin ini cuma salah paham kali Ini bukan salah saya Tapi tubuh kalian tuh Yang lagi gak enak badan Saya jualan tau sumedangnya juga Maka tau seger kok Gak maka tau asem basi Ataupun asem Oh begitu ya Mentang-mentang pak Parno Gak nyium bau asem lagi Pak Parno malah seenaknya Menyalahkan badan kami Pak Parno emang kurang ajar Pak Parno harus diberi pelajaran Ayo semuanya Kita piluk pak Parno sama-sama Biarkan dia menghirup bau asem ini Hingga merusak kesehatan jiwa dan raganya Ayo semuanya kita piluk Ayo 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 Wah semapa ini Kenapa rasanya sesak sekali Ini di paru-paru Aduh tolong Paru-paru kesakitan Aku susah bernafas Aku susah bernafas Nah dengan begini Kita impas pak Parno Apa yang kami rasakan Sudah dirasakan oleh pak Parno Pak Parno meninggal Karena ulahnya sendiri Karena bau asemnya sendiri Ayo semuanya kita pergi Kita harus menyiapkan peralatan Untuk menguburkan pak Parno Aduh pak RT Jenazah almarhum ini Busuk banget baunya Baunya menusuk Bikin kita sakit hidung Padahal kita udah Maka topeng gini loh Buat menghindari baunya Tapi baunya Masih aja nembus Ke dalam topeng pak RT Iya nih pak RT Baunya asem Nyengat banget Nusuk ke dalam hidung Kalau kayak gini mah Gak maulah saya ikut Ngeburinya Nanti baunya nular lagi ke saya Udah mati-matian Buat menggalikan Buat ngilangin bau yang kemarin Kalau karena ini saya bau lagi Enggak Enggak Karuan saya pergi aja Dari sini nanti Eh jangan dong Jangan Mau bagaimanapun juga Kita harus memakamkan Zenazah ini Semuanya Kasian nanti Arwahnya pak Parno Gak tenang Kalau Zenazahnya Gak segeran dimakamkan Udah kalau gitu Kita makamin aja Di sini pak RT Kita kan pada gak mau Ngangkat Zenazah ini Ke kuburan Ya tinggal dimakam aja Di sini selesai kan Makamin di sini Gimana caranya Kita tepungin aja pak RT Zenazah almarhum ini Kita buat kuburan Seperti tahu sumidang Kita tepungin aja pak RT Zenazah almarhum ini Kita buat kuburan Seperti tahu sumidang Dengan begitu kan Baunya bisa direndam Sama tahu pak RT Baunya juga Gak akan ganggu warga sekitar Gimana pak RT Ide saya Mau gak diturutin Aduh bagaimana ya Saya sih gak masalah sih Tapi pihak keluarga Kiberatan atau tidak Gimana pak Ibu keberatan gak Kalau pak Parno dimakamkan Dengan cara di tahu sumidangin Ya pak RT gak apa-apa Asal jenazah suami saya Gak nganggu warga yang lain Saya ikhlas kok Dimakamin dengan cara Seperti itu Saya gak mau suami saya Telah meninggal ini Mendapat dosa jariah Karena bau asemnya Ya sudah Kalau begitu Bapak-bapak Semuanya Kita makamin almarhum pak Parno ini Dengan cara tahu sumidang ya Ayo bapak-bapak Ibu-ibu Silahkan ambil tepung Sebanyak mungkin Telor dan juga tahu putihnya Ayo-ayo semuanya Kita gerak Maafin ibu ya pak Gara-gara ibu bapak Jadi seperti ini Gara-gara ibu bapak Dimakamin dengan cara Yang menyedihkan Seperti ini Enggak Aku gak akan Maafin kamu bu Aku gak akan Pernah maafin kamu Bapak Bapak Ini semua Gara-gara kamu Kamu harus mati Bersama bapak Hiat Tidak Tidak Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Bapak Tidak 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 Terima kasih.